Intro Striker Argentina dikaitkan dengan Persebaya Sarabaya Siapkan tebusan 3,04 miliar rupiah Persebaya Sarabaya kembali dikaitkan dengan striker asing asal Argentina Dalam pursa transfer pemain Liga 1 Kali ini Persebaya dikaitkan dengan striker yang memiliki tinggi badan 1,78 meter yang berumur 33 tahun Striker yang dikaitkan dengan Persebaya ini adalah Ramiro Fergonzi yang saat ini masih membela Persita Tangerang di mesin 2022-2023 Di squad Persita pemain ini dikenal selain sebagai penyerang juga kerap turun membantu pertahanan Tercata dia sudah bermain 27 kali untuk Persita dan sudah mencetak 7 gol dan 7 asis Sebelum membela Persita, pemilik nama lengkap Ramiro Ezekiel Fergonzi ini pernah membela Persipura Jayapura Si pemain juga pernah membela Bayangkara FC Dengan pengalaman main di Indonesia, Fergonzi tidak perlu lagi bersusah payah untuk beradaptasi sepak bola di Sarabaya Jika rumor ini benar, maka Persebaya harus menyiapkan uang 3,04 miliar rupiah Harga tersebut seperti yang tercantum dalam daftar transfer market terbaru Rumor jika Persebaya berminat kepada pemain tersebut Juga banyak dikabarkan akun fanbase sepak bola, salah satunya Gossip Bola Di akun Instagram, si pemain juga sudah banyak diserbu netizen yang mengucapkan selamat datang di Persebaya, Sarabaya Kerjap yuk, at official Persebaya Kata pemilik akun, at Anton Donbas Di kolom komentar, Fergonzi dilihat dari Jumat 24 Maret Gus Roboyo, kata pemilik akun, at Akvarifki Persebaya comeback, kata pemilik akun, at Ivanmuh98 Serta masih banyak lagi netizen yang memberikan komentar dengan emot ikon buaya hijau Yang merupakan salah satu lambang Persebaya selain ikon suruh Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari Persebaya, Sarabaya Termasuk dari sang pemain terkait dengan rumor tersebut Di sisi lain, striker asing Persebaya, Sarabaya, Paulo Victor, kabarnya dibidik arema afsi Menurut postingan transfer market Indonesia, Singo Aidan butuh daya gedor karena kurang tajamnya lini serang Namun, RMFC kemungkinan besar harus bersaing dengan PSIS Semarang Karena klub berjuluk Lasker Amhaisa Jenar kabarnya juga berminat dengan jasa penyerang asal Brazil tersebut Selain Paulo Victor, RMFC juga diromorkan akan memulangkan Carlos Pertes Penyerang asal Portugal itu sempat menjadi mesin gol Singo Aidan sebelum hengkang ke PSIS Semarang Tak pernah dimainkan, klub era pemulai jual jersey eksper Sebaya Marcelino hanya dijadikan marketing saja Mantan wonderkid Persebaya, Sarabaya, Marcelino yang kini membela klub Liga 2 Belgia KM Skadensi Masih terus berjuang mendapatkan menit bermain Marcelino yang selalu menjadi pilihan utama kala membela Persebaya, Sarabaya Harus kesulitan untuk masuk mendapatkan menit bermain dalam laga resmi KM Skadensi Praktis sejak bergabung, Marcelino hanya menghangatkan bangku cadangan klub tersebut Ex wonderkid Persebaya ini hanya pernah sekali dimainkan Selebihnya pemain yang berlabel skuad timnas Indonesia ini jarang masuk dalam skuad utama klub Eropa tersebut Kini meski tidak pernah dimainkan, mendadak akun Instagram klub tersebut mengungkap foto Marcelino Ferdinand Dalam menyentumkan jersey yang bakal dijual Warganet yang melihat itu banyak yang menuliskan protes dan menyebut klub ini hanya menjadikan Marcelino sebagai bahan promosi atau marketing saja Banyak warganet yang menyebut jika selama ini klub-klub Eropa hanya menjadikan pemain Indonesia sebagai bahan jualan untuk meningkatkan followers Pemain Indo rata-rata buat trik marketing doang di luar sana? Kata ex dinros.id Hanya jadi bahan marketing ya? Kata pemilik akun Ed Ahmad Fahrizel Aska Mari kita tunggu dan amati saja ke depannya Apakah Marcelino akan mengikuti jejak arahan yang hanya jadi penghangat kursi cadangan tapi ketenarannya dimanfaatkan dengan baik oleh klubnya? Atau justru Marcelino dijadikan pemain utama yang tampil tiap pertandingan? Kita tunggu saja Kata Ed Mutia Amanda Pelatih persebaya serabaya, Aji Santoso optimis timnya dapat bangkit dan keluar dari situasi sulit di sisa laga kompetisi Liga 1 Indonesia musim ini Dikutip dari Lamar Liga Indonesia, Kamis Menjelaskan salah satu kunci bangkit dari persebaya serabaya adalah Memenangkan laga Pekan Tunda ke-18 menghadapi persikabu 1973 Sabtu 25 Maret mendatang Persebaya serabaya tentu berambisi untuk mengakhiri periode buruk setelah pada 6 pertandingan terakhir Sohya Momoto dan kolega gagal menorehkan kemenangan Tercatat Bajul Ijo takluk dari Bali United, PS, Aba Kasar, Barito Putra dan Persi Kediri Serta bermain imbang kontraan Raj Nusantra Apsi dan Persi Bandung Salah satu cara untuk kita segera keluar dari situasi ini adalah Tidak ada pilihan lain selain menang Kata Aji menambahkan Tanggal 25 kita main di kandang Jadi itu kesempatan anak-anak yang bagus untuk menunjukkan penampilan mereka yang maksimal Sembungnya Puliara-puliara-puliara Jemre Papi pulang Robert Tenopul Kiara Kode balik ke Persebaya Serabaya Damping Aji Santoso di jajaran kepelatihan Bantan pemain Persebaya Serabaya, Robert Tenopul Kiara digadang-gadang bakal comeback alias kembali pulang Pemain asal Argentina itu disebut memberi kode khusus untuk pulang ke Surabaya dan membela timba Jul Ijo Namun bukan sebagai pemain, melainkan masuk ke jajaran kepelatihan mendampingi coach Aji Santoso Roberto Pugliara pernah membela Persebaya Serabaya dan berposisi sebagai gelandang Dia berusia 39 tahun itu kemudian hengkang pada akhir 2018 lalu Bug memberi kode, Robert Tenopul Kiara mengunggah momen manis saat masih membela Persebaya Serabaya di akun Instagram pribadinya Salah satu momen terindah dalam karir saya di ad official Persebaya masuk lapangan bersama Putiara Tulis ad robertino rp10 Jumat 17 Maret 2023 lalu Walaupun sejatinya Robert Tenop bukanlah pemain legendaris dan hanya bermain di Persebaya Serabaya saja Playmaker Argentina ini pernah membela sejumlah klub seperti Persibandung, PSM Makassar, Persija Jakarta hingga Persipoya, Jayapura Salah satu akun fanbase Persebaya Serabaya mengunggah ulang postingan Roberto dan menyentil official tim bajul ijo Awakmu dikode lu Jul, ad Persebaya Serabaya, dapingi coach Aji Demikian keterangan dari unggahan at PSBY News Mereka yang datang ke Persebaya Serabaya bukanlah pemain bintang, namun di tengah pelatih Aji Santoso mereka menjadi predator Musim BRI Liga 1 2021 menjadi salah satu momen terbaik Persebaya dalam mengorbitkan para pemainnya Lihat saja, Taise Marukawa pemain yang datang dari klub yang tidak populer Begitu datang ke Persebaya menjelma menjadi salah satu pemain dengan gaji termahal Taise Marukawa langsung mengantongi nilai pasar sebesar 7,82 miliar begitu berseragam Persebaya Serabaya Padahal di klub sebelumnya, Veleta FC Taise hanya memiliki nilai pasar sejumlah 1,7 miliar Begitu hijrah ke Persebaya, harganya menanjak mencapai 6,52 miliar Lalu si pemain pindah ke PSIS Semarang dengan harga naik menjadi 7,82 miliar Namun performa kini menurun saat membela Panji Mahe Sajenar Hal ini juga diikuti dengan harga pasaran si pemain yang kini unjelok menjadi 6,52 miliar Ini adalah harga terbaru per Maret 2023 berdasarkan update dari laman Transfer Market Itu berarti harga Taise mengalami penurunan sampai 1,3 miliar hanya kurang dari satu musim Demikian juga dengan Samsul Arief yang harganya kini terpangkas hanya menjadi 869 juta yang awalnya di Persebaya 1,3 miliar Dari mantan pemain Persebaya Alif Sasai menjadi pemain yang harganya naik dibanding saat berseragam skot berjuluk bajul ijo Saat direkrut dari FK Sabail harga Alif Sasai di angka 4,3 miliar Kini di klub barunya harga dia menanjak mencapai 5,2 miliar Rupiah